22 Perwakilan Puskesmas Ikut Sosialisasi Rama Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3AMD Kota Ambon gelar sosialisasi Puskesmas Rama Anak pada hari Rabu pagi. Sosialisasi Puskesmas Rama Anak dibuka langsung oleh Mintu Pamahu selaku asisen satu pemerintah Kota Ambon yang dihadiri oleh Kepala Dinas DP3AMD Kota Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Perwakilan Kementerian DP3AMD RI, serta perwakilan dari setiap Puskesmas yang ada di Kota Ambon. Tupemahu dalam sambutannya mengatakan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang berbasis wilayah selain memberikan pelayanan, selain memberikan pelayanan peningkatan kesehatan mencegah penyakit, pengobatan, dan pemilihan. Puskesmas juga memiliki peran dalam pemberdayaan orang tua dan anak secara baik. Sejauh ini pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya Ambon sebagai kota layak anak tingkat pertama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beberapa waktu lalu. Dengan demikian, maka Kota Ambon telah memulai langkah-langkah ke arah untuk memenuhi berbagai unsur dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak-anak, walaupun diakuinya capaian baru pada kisar 50%. Kepada seluruh peserta dari berbagai perwakilan Puskesmas yang hadir untuk mengikuti kegiatan dimaksud, diharapkan untuk lebih serius dalam meningkatkan pelayanan agar terpenuhinya hak anak atas kesehatan sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan jumlah anak sehat di Kota Ambon. Pemenuhan hak dan perlindungan anak baru 50% kita kerjakan jika dihukur dengan indikator evaluasi Kota Layak Anak. Itu berarti kita mesti bekerja di kelas lagi. Satu hal yang pasti adalah pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam indikator evaluasi Kota Layak Anak 40% aspek yang dievaluasi menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan 60% lainnya sebagai peran dan tanggung jawab dari masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas DP3 AMD Kota Ambon, Rina Purmiasa diselah-selah kegiatan berlangsung kepada tim DMS Media Group menjelaskan tujuan utama dari kegiatan sosialisasi Puskesmas Rama Anak yakni terpenuhinya layanan ramah anak pada setiap Puskesmas. Untuk itu peserta yang hadir dari setiap perwakilan Puskesmas akan diberikan materi dan bimbingan mengenai pola dan cara-cara pelayanan yang tepat kepada anak sesuai dengan kriteria Konvensi Hak Anak. Untuk menyorong si Puskesmas di Ambon yang mewujudkan layanan yang ramah anak maka hari ini kita melakukan sosialisasi. Sebetulnya secara faktual ada beberapa Puskesmas sejumlah Puskesmas di Kota Ambon yang sudah memiliki kriteria itu dari sisi ketentuan kementerian ketentuan di bidang kesehatan terakhir untuk kesehatan misalnya tetapi cara hari ini lebih memboboti pada pendekatan dari sisi Konvensi Hak Anak. Apakah benar persepsi pelayanan mereka yang ramah anak itu sudah sesuai dengan kriteria dan standar Konvensi Hak Anak atau belum. Hadir sebagai narasumber, salah satunya adalah asisten deputi yang terkait dengan layanan kesehatan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang akan memberikan materi mengenai pelayanan hak anak dan kesehatan anak yang harus dipenuhi di setiap Puskesmas.